Oke, nah sekarang kita masuk ke sub-materi selanjutnya, ini mempelajari cara kerja angular. Jadi angular ini adalah framework yang modular, artinya dia tersusun atas banyak berbagai macam jenis komponen. Jadi kalau Anda lihat, misalkan ada banner di atas, ada toolbar di kiri, dan ada card di kanan, dan sebagainya. Ini semua ada komponennya masing-masing. Oke, setiap komponen itu punya arsitekturnya sendiri, dia bisa punya controller, dia bisa punya modul, juga bisa punya view-nya sendiri-sendiri, punya CSS juga sendiri-sendiri. Jadi Anda bisa oprek masing-masing komponennya secara terpisah. Dan angular komponen juga bisa nested, artinya dia bisa bersemayam di dalam komponen lain. Seperti yang Anda lihat, rootnya sendiri adalah komponen besar, dan di dalamnya Anda bisa nestedkan berbagai macam komponen lain. Oke, di dalam folder app, ini tempat kita memasukkan berbagai macam komponen yang akan kita pakai di projek kita. Jadi ada yang pertama, app komponen.ts, ini adalah controller utama. App komponen.ts ini merupakan controller utama. Jadi kalau Anda lihat, isinya seperti ini. Dan logic program Anda, Anda kebanyakan akan taruh di dalam sini. Kemudian, app komponen.html, ini adalah view-nya. View atau tampilan dari komponen Anda, yang Anda buat. Biasanya berbentuk HTML seperti yang Anda lihat ini. Oke, kemudian ada app komponen.ts untuk mengganti atau memodifikasi CSS yang tampil di komponen Anda. Ada app modul.ts, ini gunanya untuk proses bootstrapping, untuk loading berbagai macam komponen yang lain, agar program Ionic Anda berjalan dengan baik. Jadi kalau coba saya buka app modul.ts, di sini ada import, dia mengimport berbagai macam library, ada fitur provider, dan bootstrap-nya untuk siapa? Untuk app komponen tentunya. Oke, dan ada app komponen.spec.ts, ini dipakai untuk keperluan testing, akan diajarkan menyusul. Oke, lebih lanjut lagi, kita bisa lihat di bagian app komponen.ts, di sana ada selektor, di dalam deklarasinya ada selektor. Nah, misalkan saya buka di sini ya, app komponen.ts, di situ ada selektor dan ada nama tag-nya, namanya tag-nya adalah app main root. Kalau Anda buka di index.tml, di dalam body itu sudah ada tag-app root. Nah, yang dimaksud dengan selektor ini adalah komponen, app komponen ini akan di-load, di-injekkan, ditampilkan ke dalam tag-app root ini. Jadi itulah manfaat dari selektor yang Anda lihat di sini ya. Kalau Anda lihat di hasilnya, dan Anda lakukan inspect element, maka app root ini, yang aslinya kosong ya, pada saat runtime, akan di-injek dengan view yang kita sudah buat. Ada ion header, ada card-nya, dan macam-macam. Anda bisa lihat ya, jadi injeknya pada saat proses kompilasinya selesai, dan semua yang kita siapkan di komponen akan di-load ke dalam selektor yang kita tuju, ya. Yakni app root akan dimasukkan, komponen ini akan di-load di dalam selektor app root yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, menjawab pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan atau kita diskusi pertanyaan sebelumnya. Jadi, dari ini, ya, bagaimana bisa, kok bisa menjadi ini ya. Padahal kita bikinnya nggak ada program apapun yang kita masukkan di app root, tapi pada saat kita build, kita run, jadinya seperti ini. Nah, yang dilakukan Angular, seperti yang saya sebutkan sangat dari awal, bahwa framework ini harus di-build dulu, harus di-compile dulu, sehingga pada saat runtime, Angular akan membikinkan berbagai macam file-file tambahan, file-file kode javascript, macam-macam jumlahnya, dan webnya baru berjalan dengan baik, ya. Sebagai bukti, kalau Anda, tadi sudah saya coba tampilkan bahwa di app root ini sudah ada isinya yang hanya muncul pada saat runtime. Kalau Anda klik kanan view page source atau Anda inspect, juga akan muncul berbagai macam JS yang tidak ada di indeks HTML sebelumnya. Oke. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, pada saat indeks HTML-nya di-load, maka Angular pertama kali akan menjalankan main.ts. Ini ya, main.ts ada di dalam folder M juga. Dan di dalam main.ts ada proses import dari app modul, ya. App modul ini adalah file yang berisi konfigurasi untuk projek Angular Anda. Ya, konfigurasi bootstrap-nya seperti apa, apa namanya, import plugin apa saja yang dipakai, dan sebagainya. Dan kalau Anda lihat di dalam app modul, ini ya, app modul TS, ada macam-macam import, kemudian ada deklarasi fitur-fitur yang dipakai, dan ada export kelas app modul, ya. Masih ingat ya, kalau kita tambahkan export di depan kelas, maka app modul ini, kelas app modul ini dapat di-import di tempat lain. Buktinya di main.ts, ini ada proses import dengan nama kelas app modul yang diambil dari app modul TS. Dan kelas ini dipakai sebagai bootstrap modulnya untuk memboostrapkan projek Angular-nya menggunakan konfigurasi yang Anda sudah tulis di sini. Dan lebih lanjut lagi, yang paling penting di dalam app modul TS yang mengatur konfigurasi komponen-komponen Angular di dalamnya, yang paling penting adalah pada bagian bootstrap, ya, selektor bootstrap ini, property bootstrap maksud saya, ini kita tuliskan komponen yang menjadi root, ya, menjadi root komponen yang akan di-load pertama kali, ya. Ini buktinya, ya, bootstrap app komponen, maka si Angular akan mencari komponen yang diberi nama app komponen, dan akan dijadikan sebagai root komponennya. Oke, ya, jadi kalau dilihat alurnya, pertama tentu saja main.ts dijalankan dulu, kemudian main.ts akan melihat konfigurasi yang muncul di app modul TS, app modul TS akan mencari, ada nggak nih, bootstrap root komponen utama apa nih yang di-load? Karena ternyata komponen utama yang di-load adalah bernama app komponen, ya. Kalau nama komponen adalah app komponen, maka dia akan mencari yang depannya app.componen, Nah, ini akan saya jelaskan setelah ini. Nah, maka setelah ini di-load, semua file-file yang berhubungan dengan app komponen akan terlibat di dalamnya, termasuk kontrolernya, view-nya, CSS-nya, seperti itu, teman-teman, oke. Jadi, root komponennya adalah app komponen.ts, dan kita bisa ciptakan komponen baru yang nested di dalamnya. Nah, sebentar lagi kita akan mencoba menciptakan komponen baru, ya, teman-teman.